Intro Yang benar Tuhan, Kau indah Tuhan dalam kehidupan kami Yesus Tidak ada lain Tuhan selain kami muji dan menyebangkau roh kudus Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti mu Yesus Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus Kami serahkan semua dalam tangan pengasihanmu Kami serahkan semua dalam tangan pengasihanmu Bapak Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun Tuhan Yesus Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih roh kudus Saat tindak, ku berhadapan denganmu Memadang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku Bahwa adaku, beratalah pelukanmu Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Saat tindak, ku berhadapan denganmu Saat tindak, ku berhadapan denganmu Bahwa adaku, beratalah pelukanmu Bahwa adaku, beratalah pelukanmu Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan, ku rasakan Kekudusanku Bapak Menuhiku, ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Kekudusanmu Bapak penuhiku Ku rindu selalu diam dalam baikmu Menikmati kasih anugerahmu Hadiranku Tuhan ku rasakan Kekudusanmu Bapak penuhiku Ku rindu selalu diam dalam baikmu Menikmati kasih anugerahmu Hadiranku Tuhan ku rasakan Terima kasih anugerahmu Kekudusanmu Bapak penuhiku Ku rindu selalu diam dalam baikmu Menikmati kasih anugerahmu Oh terima kasih Terima kasih anugerahmu Tuhan Anugerahmu yang selalu baru Selalu baru Kau sediakan bagiku Terimalah pujan Syukur kami Ini pujan kami Tuhan Di hadapan atakmu Terimalah Terimalah Tuhan Segala pujaan kami Jiwa kami rindu akan engkau Tuhan Memuji mayamu di tempat ini Thank you Lord, say hallelujah Praise to the King Hallelujah, hallelujah Oh kudus, kuduslah Tuhan Hallelujah, hallelujah Terpujilah nama Tuhan Hallelujah, hallelujah Oh kudus, kuduslah Tuhan Hallelujah, hallelujah Terpujilah nama Tuhan Hallelujah, hallelujah Oh kudus, kuduslah Tuhan Hallelujah, hallelujah Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan Nah hari ini saya menyambungnya, mempertebalnya Dengan judul Fokuskan dirimu pada apa yang dari Tuhan Itu usia satu keputusan yang radikal untuk melakukan itu Fokuskan dirimu pada apa yang dari Tuhan Salah satu yang saya mau sampaikan tentang fokus itu adalah Kita selalu mendengar atau mengikuti apa yang disebut dengan pengurapan Apa sih pengurapan? Mari saya bacakan ayatnya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 Sebab di dalam dirimu Kamu tetap ada pengurapan Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu Dan pengajarannya itu benar Tidak ada dusta Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu Demikian kendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia Nah sekarang saya jelasin dulu pengurapan Sekali lagi saya baca terjemahan The Passion Dibilang gini Tetapi urapan yang indah yang telah kami terima dari Allah Dibilang gini Jauh lebih besar daripada penipuan mereka Dan sekarang tinggal di dalam kamu Nah jadi pengurapan itu ada di dalam kamu Lalu dia katakan gini Siapapun tidak perlu terus mengajar kamu Urapannya Urapannya mengajarkan kepada semua yang perlu kamu ketahui Jadi urapan itu guru Karena pengurapan itu akan membawa ke dalam kebenaran Bukan kepalsuan Jadi seperti pengurapan itu telah mengajarmu Tinggal di dalam dia Nah pengurapan itu apa sih? Sebutan Nah Tuhan kita namanya Yesus Kristus Yesus artinya Tuhan Yesus artinya Tuhan Kristus artinya yang diurapi Jadi yang diterangkan dengan ayat ini Bahwa dia pribadi itu ada di dalam kamu Yang diurapi ada di dalam kamu Dia mengajar kamu dan pengajarannya benar Gitu Jadi fokus pada pengurapan Bukan berarti saya selalu minta urapan Karena Yesus sudah ada di dalam saya Tapi fokus pada kesadaran Bahwa pengurapan itu selalu bersama kamu Arti nama Kristus seperti saya bilang tadi Yang diurapi Itu sebabnya saya gak berdoa minta pengurapan Sebab dia di dalam saya Tapi yang saya buat saya bersyukur Atas pengurapannya Nah yang harus menjadi tindakan kita sebagai orang percaya Adalah usir semua tipuan setan Yang datang ke dalam hatimu Yang berusaha masuk ke dalam kamu Untuk mengambil apa yang sudah kamu punya Yang sudah menjadi hak kamu Itu yang harus kita buat Itu tindakan aktif kita Ya Usir dia Ya Dia mau mencuri Membunuh Membinasakan dengan berbagai cara 2 Korintus 1 Ayat yang ke-20 Sebab Kristus adalah Ya bagi semua janji Allah Saya ulangi Sebab Kristus adalah Ya bagi semua janji Allah Itulah sebabnya Oleh dia Kita mengatakan Amin Untuk memuliakan Allah Ada satu yang indah dan cukup menarik disini Kata amin Ternyata itu bukan sebutan Amin itu kalau diterjemahkan Dijelaskan gini Ya demikian sesungguhnya Itu amin Tidak berubah Itu kuat sekali Tapi amin itu Saudara Siapa amin itu Mari lihat Wahyu 3 ayat 14 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudikia Inilah firman dari amin Saya ulangi Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudikia Inilah firman dari amin Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Berarti salah satu nama Yesus adalah amin Nah jadi waktu sudah bilang amin Itu teguh Itu tidak bisa goyang Kolosa 1 ayat 26 dan 27 Yaitu rahasia yang tersembunyi Dari abad ke abad Dari turunan ke turunan Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Ayat ini sedang bilang begini Satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad Jadi dia tersembunyi dari nabi-nabi di perjanjian lama Dari Musa dari Elia dari Daud Dari semua yang saudara bisa sebut Dia tersembunyi Dan sekarang dinyatakan kepada kita di akhir zaman oleh orang kudusnya Ayat 27 bilang gini Kepada mereka Mereka itu kita gereja di sekarang ini Allah mau memberitahukan Betapa kaya dan mulianya rahasia diantara bangsa-bangsa lain Betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain Yaitu Ini rahasianya Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Sekali lagi Kristus itu siapa? Yang diurapi Makanya judulnya tadi Fokus Dirimu Pada apa yang dari Tuhan Yaitu Tuhan mengurapi kamu Untuk memimpin kamu Mengajar kamu Sehingga kamu tahu pilihan-pilihan apa yang kamu harus ambil Langkah mana yang kamu harus pilih Keputusan-keputusan apa yang kamu harus buat Berdasarkan urapan yang ada di dalam kamu Wow Saya ambil lagi terjemahan The Passion Di dalam dirimu Tinggal Kristus yang membanjirimu dengan pengharapan Saya suka kata Membanjirimu dengan pengharapan akan kemuliaan Itu terjemahan The Passion Rahasian tentang Kristus ini Ditanamkan di dalam kita Kalimatnya bagus banget Menjadi peti harta karun pengharapan Yang penuh dengan kekayaan Kemuliaan Untuk umatnya Wow Yesus Yesus artinya Ya Penuh dengan kemuliaan Sobat itu Ya Jadi Allah ingin Setiap orang mengetahuinya Nah Sebab itu Identitas kita bukan pencapaian Bukan Begitu juga dengan doa Doa kita berkuasa bukan karena kita Bukan karena ritual Tetapi karena nama Yesus Yang tinggal di dalam kita Ketika kita menyebut dalam nama Yesus Artinya ada satu kebenaran Bahwa pengantara kita Cuman satu-satunya Yaitu Kristus Sudara 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 perlu jadikan Semua ini pegangan Untuk sudara Menjalani hidup Dari awal tahun ini Ibrani 1 Ayat 1 Dan 2 Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Dalam pelbagai cara Itu dari perjanjian lama ya Kepada nenek moyang kita Dengan pengantara nabi-nabi Jadi dulu Orang butuh suara kenabian Sekarang juga kita butuh Tapi lebih Porsinya lebih Dari zaman dulu Karena Kristusnya Yang diurapinya ada Di dalam kita Maka pada zaman akhir ini Ayat kedua Ibrani 1 ayat 2 Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran Anaknya Yesus Kristus itu Yang telah ia tetapkan Sebagai yang berhak Menerima segala yang ada Terus dibilang gini Oleh dia Allah telah menjadikan Alam semesta Nah Dianya itu Ada di dalam Kamu dan saya Waktu ini Kita praktekan Sudara Tadi saya sudah bilang Kamu harus lawan Semua tipuan-tipuan Iblis Dalam bentuk suara Dalam bentuk bisikan Dalam bentuk pikiran Karena Haria perangnya itu dipikiran Hal-hal yang sifatnya Bahkan fakta Ada bukti Tapi kalau itu bertentangan Dengan firman Kamu harus join dengan firman Bukan fakta Nah Roma 8 ayat 33 Siapa yang akan menggugat Orang-orang pilihan Allah Paulus adalah pribadi Yang berpindah Dari pemahaman-pemahaman Pengajaran-pengajaran Farisi Perjanjian lama Kepada Yesus Kristus Dia menulis ini Siapakah yang akan menggugat Orang-orang pilihan Allah Yang membenarkan mereka Siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus Yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Yang duduk Di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi Pembela bagi kita Ayat ini sedang menerangkan Yesus yang diurapi Yang ada di dalam kamu Yesus itu sedang duduk Posisi dia duduk Di sebelah kanan Arti sebelah kanan Ini bicara tentang Posisi pemerintahan Atau disebut Otoritas Dia di sebelah kanan Bapaknya Sebagai apa Sebagai pembela Dengan kata lain Dia jadi pengacara Buat kamu Apa yang dia buat Dia sedang buat gini Setiap kali kamu berdoa Setiap kali kamu berbicara Dengan Bapak Yesus ada di sebelah kanan Bapaknya menjadi pengacara Membenarkan semua isi doamu Kamu bisa aja perkataanmu Pengalimatannya bisa salah Tapi Yesus menjadi pengacara Yang membela kamu Di depan Bapak Ini maksud dari ayat ini Wow Mundur ke ayat 31 Roma 8 itu Sebab itu Apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Saudara Saudara Bagi saya Saya bersyukur dalam hidup saya Saya kenal Yesus Karena dia satu-satunya juru selamat Yang bukan dalam bentuk zat Dalam bentuk yang lain Dia bentuknya seperti kita Satu pribadi Dan posisi dia di sebelah kanan Bapak Hanya untuk menjadi pengacara Pengbela Untuk saya Dan untuk saudara yang Percaya kepada dia Itu sebabnya Pauli bilang Siapa yang bisa melawan kita Apakah yang akan kita katakan Tentang semua itu Jika Allah di pihak kita Siapa yang dapat melawan kita Kebanyakan orang Kristen Memahami ayat ini Berkaitan hanya dengan Yang namanya kuasa Tidak salah Tapi tidak berhenti disitu Maksud saya Bahwa jika Tuhan Yang maha kuasa di pihak saya Maka saya punya kuasa Oke Masih tidak salah Untuk mengalahkan Atau melawan si jahat Tidak cukup disitu Tapi ayat ini Sangat kaya Artinya Saya mau kita semua mengerti Bahwa ayat ini Berbicara tentang Penerimaan Tuhan Akan diri Saudara dan saya Jika Allah di pihak kita Artinya Allah tetap Di sebelah kita Sekalipun kita mengalami Kejatuhan Dia tetap Mengambil posisi Di sebelah kita Bukan berseberangan Sekalipun kita sedang Melakukan kesalahan Maka siapakah Yang bisa melawan kita Itu maksud Paulus Karena dia tidak Berseberangan Dia tetap Di sebelah kita Entah itu Penghukuman Kesensaran Intimidasi Atas nama Tuhan Tidak bisa Masuk Untuk Mencuri Saudara Iblis pakai itu Untuk mengalahkan Saudara Jadi Jaminan Penerimaan Tuhan Tuhan Akan diri kita Ini Menjadi kekuatan Terbesar Untuk kita Melawan Tipu daya Dosa Yang berusaha Menang Atas kehidupan ini Pegang semua Ajaran ini Saudara Renungkan Dalam-dalam Roma 8 Ayat 37 Dan 38 Tetapi Dalam semuanya Ini Kita lebih Daripada Orang-orang Yang menang Oleh dia Yang telah Mengasihi Kita Perhatikan Kata Telah Telah Artinya Sudah Dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu Telah Mengasihi Kita Ayat 38 Sebab Aku yakin Saya mau Saudara juga harus yakin Sama seperti Paulus Sebab Aku yakin Bahwa baik maut Maupun hidup Baik Malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Gitu Lihat itu Para pemenang Artinya gini Memilih Apa itu Kemenangan Setelah menang Dia punya hak Untuk mengambil Jarahan perang Tapi di luar Yesus Orang-orang yang menang Itu masih berjuang Untuk mengambil Jarahannya Nah Ayat ini sedang bilang Yang perang Yesus Kita cuma Terima Kemenangannya Berarti Jarahannya Kita juga Terima Tanpa harus Berjuang Yesus Berperang dan Memenangkan Pertempuran itu Lihat itu Wow Ini Melingkupi Semua area Dalam hidup kita Saudara menang Terhadap kematian Saudara menang Terhadap kehidupan Yang sekarang Dan apapun yang Akan pernah ada Nanti Ini satu Jaminan yang Luar biasa Bahwa Tidak ada yang bisa Menghentikan Kristus Untuk Mengasihi kita Saya Pertebal lagi Saya Ulang lagi Apa yang dikatakan Pendeta Dolor Sohilet kemarin Jangan Ambil Keputusan Berdasarkan Mayoritas Suara terbanyak Jangan Memperkatakan Hal yang buruk Dalam hidupmu Contoh Benar Fakta Kamu sedang sakit Nah Bagaimana kamu Memilih Memperkatakannya Saya cuma Kasih contoh Saya cuma bisa bilang gini Oh saya baik Saya sedang berperang Dengan penyakit Yang masuk ke dalam saya Jadi saya tidak Berbohong Saya tidak berbohong Saya tidak Menyangkal fakta Bahwa ada penyakit Yang masuk Tapi saya tidak mau Dari depan langsung Oh saya sedang sakit ini Saya harus Rubah Pengalimatannya Perkataan saya bahwa Saya baik Tapi saya sedang Berperang dengan Penyakit Yang masuk ke dalam saya Karena tadi Yang bilang Yesus sudah perang Untuk kita Penyakit kita lah Yang ditanggungnya Itu maksudnya Jadi Bulan ini Sampai ke depan Fokuskan dirimu Pada apa Yang dari Tuhan 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 Haluan Amin Terima kasih.